Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kiankun atau Martial Universe 5 episode 18 Versi manhuanya ya guys Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Guys Jui Di episode sebelumnya Lindong pun akhirnya muncul juga menyelamatkan Moti Jelas hal itu membuat semuanya pun kaget Moti pun jadi sangat terharu Karena gara-gara Lindong lagi ia tidak jadi mati Sambil memandang Lindong Moti pun berkata Sejak awal kita hanya memiliki hubungan kerjasama Jika kau tidak menyelamatkan kami Tidak akan ada yang menyalahkan dirimu Tapi kau tetap saja datang Lindong kau terlalu baik Saking harunya Moti pun mengeluarkan air mata guys Sedangkan Lipan pun merasa puas Dengan kedatangan Lindong itu Lindong pun kini mulai mengangkat tangannya Dan mengarahkannya ke kurungan besi raksasa itu Seketika kurungan itu pun mulai peok Dan maghreb Lindong pun lalu mengepalkan tangannya Dan Blar Tak diduga Lindong pun menghancurkan kurungan besi itu Hanya dengan satu kepalan tangannya Jelas hal itu membuat para tawanan pun jadi senang Sedangkan Lipan pun merasa Kalau Lindong saat ini mengabekannya Karena memang Lindong pun kini datang Untuk langsung mencari Chen Mu Dan tak ngereken semua kroco-kroconya Lindong pun berkata Panggil Chen Mu kemari Jelas orang-orang pun sangat kaget Dengan Lindong yang begitu beraninya Menantang sekte jurang iblis secara terang-terangan Liu Yuan pun berkata Tetapi Dia hanya di tahap puncak manifestasi Bagaimana Lindong bisa menantang seseorang seperti itu Lipan pun lalu berkata Eh menempatkan dirimu sendiri dalam bahaya untuk teman-temanmu Bahkan aku tergerak oleh keegoisan luar biasa Lipan pun dengan dinginnya berkata lagi Baik Kau akan membayar harga kebaikanmu Dan karena kau datang sendiri Jangan pernah berpikir untuk pergi Aku akan menyiapkan kurungan besi khusus hanya untukmu Akan tetapi Lindong pun sangat cuek kepada ancaman Lipan Lindong menganggap seolah-olah tak ada Lipan di depannya Lindong pun malah mendekati teman-temannya dan menanyakan Gimana Moling dan teman-temannya Moti pun menjawab Moling dan dua lainnya tidak kembali ke kota yang setelah kau menghilang Mereka mungkin merasakan ancaman dari kekaisaran jurang iblis Dan mereka pergi secara diam-diam Lindong dan Moti pun terus saja saling ngobrol Layaknya seorang teman yang lama tak bertemu Dan Lindong tak menganggap keberadaan Lipan disitu sama sekali Jelas hal itu membuat Lipan sangat marah dan berkata Bocah ini sudah mengabekanku dari tadi Keparat akan ku cincang kau Lindong dan Moti pun masih terus ngobrol Disitu Moti berkata Saudara Lindong Kami sudah sangat senang bahwa kau muncul Tapi kekaisaran jurang iblis bukanlah lawan yang mudah Kita akan berjuang dengan semua yang kita bisa Tapi jika ada kesempatan Kau bergilah saja Tidak akan pernah ada kata terlambat Untuk membalas dendam di masa depan Ketika kau sudah cukup kuat Lindong pun dengan santainya berkata Karena aku sudah datang Aku pasti akan membiarkan kalian pergi dengan aman Serahkan semuanya padaku Lindong pun sekali lagi berkata kepada Lipan Dimana Chenmu berada Lipan yang kesal pun menjawab Hei kau tidak perlu mencari dia Senior Chenmu tidak di kota yang Aku yang memimpin disini Kau seharusnya senang karena dia tidak ada disini Jika tidak Kau tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri disana Ayolah Aku punya banyak waktu untuk bermain dengan boneka rohmu hari ini Aku telah mengajak empat orang setengah langkah Nirwana untuk menanganimu Bukankah kau sangat terhormat? Lipan pun segera menyuruh keempat bawahannya untuk bertindak Seketika keempat pendekar setengah langkah Nirwana pun melesat maju bersama Untuk menyerang Lindong Moti pun jadi sangat panik Akan tetapi Lindong pun dengan tenang mengayunkan tangan kanannya dan mauwet Blar, 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 blar Pas kah sabatan Lindong itu membuat orang-orang pun menganga Termasuk Moti Karena ternyata satu sabatan Lindong itu membuat keempat orang itu langsung tergeletak tak berdaya Lipan pun jadi kakin dan berkata Energi mental Moti pun juga berkata Jadi dia juga melatih energi mentalnya Dan beberapa saat kemudian Lipan pun tiba-tiba terkejut dan berteriak Apa? Kau sudah berada di tahap master simbol surgawi? Orang-orang pun jadi ikut terkejut dan berkata Tahap master simbol surgawi Berarti bukankah Lindong sama kuatnya Dengan ranah Nirwana tingkat atas? Moti pun masih saja tertekun dan berkata Hanya dalam satu bulan Tapi sekarang kami berada jauh di belakang Lindong Aku tahu kenapa kau berani muncul Itu karena kau memiliki sesuatu untuk diandalkan Sedangkan Lipan pun berkata di dalam hati Aku masih punya banyak petarung kelas atas Di tahap setengah langkah Nirwana Dan dua di tahap ranah besar Nirwana Bahkan jika Lindong dengan boneka jiwanya Dan kini teman-teman Lipan pun mulai berkumpul Dan mereka pun seketika langsung berposen norak Dan mereka pun berkata Kami adalah pasukan tempur jurang iblis Moti pun jadi panik karena parti terkuat mereka mulai dikeluarkan Orang-orang pun berkata Tidak heran kekaisaran jurang iblis terkenal Bahkan termasuk diantara kekaisaran golongan atas Lipan pun menatap sinis dan berkata Lindong jika kau tahu dengan baik Kau pasti akan menyerahkan kunci kuno misterius itu Segala suatu antara kau dan kekaisaran jurang iblis kami Maka akan hilang sepenuhnya Aku tahu bahwa kau sekarang berada di tahap master simbol surgawi Tapi aku masih merasa harus memberitahumu Di antara kekaisaran yang telah kami hancurkan Di sana ada orang-orang nirwana tingkat atas Mendengar hal itu orang-orang pun berkata Hei mereka mengancam Lindong Bahkan kekaisaran dengan nirwana tingkat atas dibunuh oleh kekaisaran jurang iblis Pasti akan mudah bagi mereka untuk membunuh Lindong juga Lipan pun lanjut berkata dengan kereng Apakah kau ingin menjadi teman atau musuh dengan kekaisaran kami Akan ditentukan oleh dirimu sendiri Lindong pun dengan santai menunduk dan terdiam Lipan pun jadi keer dan berkata Yes dia pasti akan menyerah Dan tiba-tiba saja Lindong pun mulai menunjuk Lipan dan berkata Hei bawa orang-orangmu dan nyala dari kota yang Jelas hal itu membuat Lipan jadi ngancut dan ia pun balas berkata Sungguh keras kepala Tapi jangan pernah menyesal karena tidak menerima tawaranku Lipan dan teman-temannya pun langsung menyerang Lindong dengan pukulan seribu binatang buas Lindong pun tampak tenang Dan ia pun mulai mengeluarkan listrik dari tubuhnya dan berkata Ketika aku menyerap energi mental meyat itu Aku juga memperoleh kemampuan lagi Tingkat serangan ini bagiku bukanlah apa-apa Lindong pun mengeluarkan telapak biru yang menanggis semua tembakan-tembakan api itu Jelas hal itu membuat Lipan panik dan berkata Dia dapat menguasai energi mental tingkat tinggi Aku tidak menyangka bahwa bocah sepertimu baru saja mencapai tahap master simbol surgawi Lindong pun gini sudah meluncur untuk menyerang Lipan dengan telapak lintar birunya Sambil berkata Itu bagus kau akan menjadi batu asahanku Pukulan badai halilintar Mabar Seketika muncul tapak cahaya listrik biru yang akan meledakkan Lipan Lipan pun kesalahan berteriak Aku akan melawanmu Lipan pun segera mengerahkan kekuatannya untuk melawan serangan Lindong Tabrakan serangan itu membuat gelombang ledakan yang kuat Para penonton pun segera menjauh sambil berteriak Ayo menjauh dari sini atau kita akan tersabut juga Dan Mabar Kini terlihat Lipan pun terlempar mundur Hal itu membuat semuanya pun kaget dan berkata Yang terluka Ternyata Lipan Sedangkan Lipan pun sangat panik karena petir halilintar Lindong masih terus menyala di tubuh Lipan Dan ia pun juga merasa kesakitan Ia pun lalu berkata Bocah ini baru saja memasuki tahap master simbol pelahap Bagaimana dia memiliki energi mental yang begitu kuat Lindong pun dengan tenang disitu berkata Sepertinya kau bukan orang yang tepat untuk seseorang dari tahap Nirwana Lindong jadi tahu seberapa jauh orang ini dari Chen Mu dan Mu Hong Ling dalam hal kekuatan Lindong merasa kalau orang ini hanya beruntung bisa menerobos ke tahap Nirwana Lipan pun disitu mencak-mencak dan berkata Hei kau jangan terlalu sombong Sekarang karena kau telah menyinggung kekaisaran jurang iblis Jangan berharap untuk hidup dengan damai mulai sekarang Lindong pun jadi kesal dan menyerang lagi dengan kekuatan halilintarnya Dengan tatapan yang tajam Lindong pun berkata Kau terus menggunakan kekaisaran jurang iblis untuk mengancamku Kembali ke beberapa saat sebelumnya Divisi pertempuran kekaisaran jurang iblis telah muncul dan suasana menjadi hining untuk sementara waktu Hal itu dikarenakan para anggota sekte jurang iblis sedang melakukan aksi pose yang norak Cuihua yang berada di ranah besar Nirwana dengan pedenya berkata Haha bukankah pose munculnya kita keren banget Si Lindong pasti ketakutan oleh kita Sekarang kita pasti bisa mengalahkannya Akan tetapi menurut anggota lain Mereka mulai malu berpose norak seperti ini Akan tetapi mereka pun segera dikejutkan Lipan yang bertarung dengan sengit dengan Lindong Dan sepertinya atasannya itu berada dalam bahaya Cuihua yang kebedaan pun berkata Tidak mungkin Lindong pasti memaksakan diri Pose kita barusan telah membuatnya ketakutan Saudara Lipan tidak lama lagi pasti akan bisa menekannya Tapi kini terlihat Lipan pun terpukul mundur oleh Lindong Dan anggota yang lain pun berkata Huh tapi saudara Lipan semakin terpocok Kita harus pergi Ini pertempuran antara dia dan Lindong Membantunya bisa membahayakan harga dirinya Sementara Lindong yang mulai serius pun kembali melancarkan tembakan halilintarnya dengan lebih kuat Moti yang masih saja tertegun pun berkata Tidak disangka bahwa seorang nirwana tingkat atas yang bisa membunuh kami kapan saja yang dia inginkan Akan dibukuli dengan begitu buruk oleh Lindong Sedangkan Lipan saat ini benar-benar kewalahan Dan terluka oleh serangan-serangan Lindong dan berkata Apaku benar-benar lebih lemah darinya Lipan pun segera menyuruh anggota untuk segera membentuk formasi Salah satu anggota pun jadi berkata Eh apa dia tidak peduli dengan harga dirinya Jiwa pun dengan semangat berkata Saudara Lipan ini adalah formasi yang telah kami latih dengan sungguh-sungguh Formasi ini pasti akan mengejutkan Lindong Lipan pun berteriak Apa-apaan ini ayo lakukan dengan benar Lindong pun jadi heran Kenapa orang-orang itu membentuk formasi yang begitu norak Lindong pun kini mulai mengarahkan telapak tangannya sambil berkata Mereka memiliki banyak orang Akan merepotkan jika mereka membentuk formasi Dan makdawar Seketika Lindong pun mengeluarkan sesuatu yang langsung membuat formasi itu kocar kacir Dan ternyata itu adalah boneka roh darah yang langsung menyerang dengan membabi buta Mereka pun sangat syok dan segera dihajar oleh boneka roh Mereka merasa menyesal Karena telah membuang waktu hanya untuk melakukan pose yang norak Sebelum Lipan bertindak untuk menghentikannya Tapi tanah di depannya terbelah Dan bilar-bilar tanah dikelilingi oleh energi mental yang ganas Seperti ular berbisa yang keluar dari tanah Meledak ke arahnya Tetapi dia hanya bisa menghindar dengan malu Sedangkan anggota yang lainnya dikejar oleh boneka jiwa darah dan menimbulkan banyak korban Akhirnya dua nirwana tingkat atas memutuskan untuk bertindak Mereka hampir tidak bisa menahan boneka roh Dan sepertinya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi Lipan yang sedua kewalahan pun jadi kesal dan berkata Lindong kau menang hari ini Tapi jangan sombong Meskipun ketika temanku langsung melarikan diri Saudara Chenmu sudah dalam perjalanan untuk Ketika mereka jatuh ke tangan kami Aku ingin kau pelutut dan memohon padaku Lipan pun segera balik badan dan akan kabur dari situ Lindong pun menatap serius dan berkata Sepertinya kekaisaran curang iblis ini Benar-benar berpikir bahwa aku adalah seseorang yang dapat dengan mudah kalian ganggu Kalau begitu akan kubuat kalian semua sadar dengan ini Auman, Guntur, Halilintar, Agung, dan Mablar Seketika kekuatan Guntur, Lindong pun menyambar Lipan dengan kuat Lipan pun jadi tak berkutik dan ia pun hanya bisa berteriak Lindong, jika kau membunuhku Kekaisaran curang iblis pasti akan membuatmu membayarnya Lindong pun jadi berpikir dan berkata Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin membunuhnya Tapi tampaknya mereka tidak akan mundur bahkan jika aku melangkah mundur Lindong pun kini mengeluarkan tomba esnya dan lanjut berkata Aku sangat menantikan Apa yang kekaisaran curang iblis dapat lakukan padaku setelah aku membunuhmu Lindong pun tanpa pikir panjang langsung melemparkan tomba itu dengan keras ke arah Lipan Jelas hal itu membuat semua orang sangat kaget Karena Lindong dengan berani akan membunuh seseorang tingkat nirwana dari kekaisaran curang iblis Tomba yang melesat dengan keras itu segera ditahan oleh Lipan dengan tubuh emas nirwananya Lipan yang merasa masih mampu menahan serangan itu berkata Aku berhasil mengadangnya Aku pasti akan mengumpulkan orang-orangku dan memburu anak ini setelah ini Tapi tiba-tiba saja boneka roh darah pun kini muncul di hadapan Lipan Dengan sudah melakukan ancang-ancang dan makceder Boneka roh darah pun dengan kuat memukul tomba Lindong Dan hal itu langsung menusuk Lipan hingga tewas Jelas hal itu membuat semuanya sangat tertekun dan syok dengan keberanian Lindong itu Lindong benar-benar membunuh Lipan Ucap mereka Insiden ini tentu akan membuat kegemparan Lindong yang benar-benar telah menyinggung kekaisaran curang iblis Setelah hari ini dia akan menghadapi hari-hari yang pahit di masa depan di medan perang kuno Akan tetapi tiba-tiba saja terlihat Lipan pun masih bisa tersenyum dan tuar Jelas hal itu membuat Lindong kaget Dia meledakkan dirinya sendiri Ucap Lindong Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesat ke arah Lindong Dan Lindong pun kini sudah tak bisa untuk menghindarinya Seketika benda itu langsung menempel dan menyala di dada Lindong Dan tiba-tiba saja kini muncul sosok Lipan dengan wujud raksasa yang mengerikan Dan disitu ia berkata Lindong tak ada tempat untuk bersembunyi Kau akan diburu oleh kekaisaran kami seperti tidak ada hari esok Lindong pun jadi kaget dan berkata Apa sebenarnya ini? Tawa Lipan bergema untuk waktu yang lama Lindong pun jadi bingung dan bertanya Apa ini? Dia berubah menjadi tanda merah setelah mati Shode pun menjawab Ini adalah alat pelacak khusus Kekaisaran jurang iblis mungkin bisa melacakmu dengan ini Lindong pun bertanya lagi Apa ada cara untuk mengatasi tanda ini? Shode pun menjawab lagi Ini tidak akan mudah Pria itu meninggalkan tanda ini menggunakan hidupnya Ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dihapus Kita hanya harus menunggu Lindong pun segera mengambil kantong harta Lipan Lindong pun jadi senang dan berkata Kantong Kiankun sekarang menjadi miliku Dia pasti menyimpan banyak harta di sini Prajurit kekaisaran jurang iblis lainnya Kini kehilangan keberanian mereka setelah menyaksikan kematian Lipan Mereka melarikan diri terburu-buru dari tempat kejadian Dan Lindong tidak mau repot-repot untuk mengejarnya Dan sepertinya Tersebarnya berita tentang kematian Lipan Hanya masalah waktu saja Mulut Motipun masih mengangan dan berkata Saudara Lindong Kau benar-benar membunuh Lipan Lindong pun dengan tenang berkata Memperbesar permusuhan bukan tujuanku Tapi karena tidak terhindarkan Bahkan jika aku membiarkan Lipan pergi Kekaisaran jurang iblis akan tetap mengejarku Motipun lalu bertanya lagi Apa rencana Lindong kali ini Lindong pun berkata Pasti ada suatu tempat yang bisa aku kunjungi di medan perang kuno yang luas ini kan Kekaisaran jurang iblis memang kuat Tapi mereka tidak bisa mengendalikan seluruhnya Namun aku mungkin tidak bisa bersama kalian lagi Motipun balas berkata Saudara Lindong Kami sangat berterima kasih padamu Karena telah menyelamatkan kami semua Jika memungkinkan Kami pasti akan membalas terima kasih kami di masa depan Dan kini Lindong pun pamit dan akan meneruskan perjalanannya Sambil mengacungkan jempolnya kepada Lindong Liu Yuan pun berkata di dalam hati Sepertinya Saudara Lindong tidak punya rasa takut sama sekali Jika dia mampu berurusan dengan masalah Kekaisaran jurang iblis Namanya pasti akan tersebar luas di seluruh medan perang kuno Liu Yuan pun segera mengajak teman-temannya untuk juga meninggalkan tempat ini Sementara itu Lindong pun berkata Kekaisaran jurang iblis Yang lain mungkin takut pada kalian Tapi aku Lindong ingin melihat Betapa sombongnya kalian semua Hari ketiga Di suatu tempat di pegunungan Terlihat Chen Mu dan peserta kedua anggotanya Di situ anggotanya berkata Senior Chen Mu Mereka bertiga terlalu hebat Sudah berhari-hari Tapi kita bahkan tidak bisa melacak bayangan mereka Sepertinya sulit untuk menemukan mereka Tampaknya sih Rombongan Chen Mu ini Sedang mencari Moling dan teman-temannya guys Chen Mu pun disitu berkata Huh sepertinya sulit untuk menemukan mereka Dan tiba-tiba saja kantongnya pun kini menyala Lalu kini muncul sosok yang besar Mereka pun segera memberikan hormat kepada sosok Yang namanya adalah Lord Sisuan Sisuan pun dengan tatapan tajam berkata Chen Mu Chen Mu pun bertanya Apakah Lindong yang melakukannya Sisuan pun berkata lagi Tidak seorang pun yang berani membunuh orang-orang kita Dari kekaisaran kerajaan jurang ibis Belum lagi Yang dibunuh adalah seorang nirwana tingkat atas Liban menaruh tanda darah padanya sebelum dia mati Kalian semua akan bisa merasakannya dengan kekuatan tersembunyi Kalian Aku ingin kalian pergi Dan bawakan aku kunci kuno rahasia dan kepala anak itu Setelah mencapai tahap master simbol surgawi Dia bukan orang yang bisa diremehkan Untuk menjaga kesalahan terjadi Lei Se akan pergi bersamamu Chen Mu pun berkata Lei Se Lindong Kau terlalu berani Ketika kami muncul di depanmu Aku benar-benar ingin melihat Betapa ketakutannya dirimu nanti Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh